Intro Jumpa lagi bersama saya, Pikri Wardana, dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut cuplikan beberapa berita yang akan dirangkum dalam Redaksi 33 kali ini. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah batalkan keberangkatan haji tahun 2020. Balai latihan kerja turut sumbangkan alat pelindung diri pada pemerintah kota Samarinda. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Kebakaran terjadi lagi di kota Samarinda. Sabtu subuh, sekitar pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Tengah, api membakar rumah-rumah di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. Api baru dapat dipadamkan pada pukul 6 lewat 20 setelah menghanguskan 19 bangunan. Saat warga kota Samarinda melaksanakan sholat subuh, kepanikan terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Tepatnya warga RT 33 dan Jalan Aji Samad atau yang cukup dikenal dengan nama Gang Mansur. Warga langsung berhampuran keluar rumah begitu terdengar teriakan kepanikan karena rumah-rumah mulai terbakar. Suasana yang masih gelap membuat warga setempat panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dan keluarga mereka. Hasil pendataan tim di Sedamkar Kota Samarinda setidaknya 19 bangunan yang terdiri dari 5 toko di Jalan Lambung Mangkurat dan 14 rumah di Jalan Aji Samad Gang Mansur RT 33, Ludes di Lalap Api. Sementara ada 5 rumah lagi yang terdampak mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa namun sebanyak 26 kakak atau sekitar 104 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pihak kepolisian yang turun ke tempat kejadian perkara masih melakukan penyelidikan dari mana sumber api. Selain menurunkan pemadam dari Dinas Damkar Kota Samarinda, terlihat juga Satuan PMK Swasta Samarinda, Satuan Balakar Cana Samarinda, Satuan Balakar Samarinda, dan Relawan Gabungan Samarinda. Timkal Tim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakakbalallahu minna wa minkum. Saya Suto Mujabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi PKB, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal Aydin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencarian terhadap seorang pemancing bernama Bima yang hilang di laut di sekitar perairan Selat Makassar pada 31 Mei masih berlangsung. Tim Basar Naskaltim hingga hari ke-7 Sabtu pagi hari terus bergerak dengan armadanya. Namun hasilnya masih tidak ada hasil. Di mana korban kecelakaan laut Bima masih menjadi tanda tanya. Pencarian terhadap pemancing berusia 20 tahun itu masih terus dilakukan sampai hari ke-7. Sabtu pagi berdasarkan laporan Tim Basar Nas, pencarian yang dilakukan berdasarkan skema arus air dan perluasan radius dari titik hilangnya Bima, belum juga membuahkan hasil. Bima warga Jalan Marta Dinata Balikpapan hilang ketika berangkat memancing dengan 7 orang rekannya sesama pemancing. Kejadiannya minggu pagi 31 Mei, sekitar pukul 6 pagi Bima dan rekan-rekannya menumpang kapal klotok bermesin menuju spot pemancingan dekat sebuah rig di perairan Selat Makassar. Mereka berangkat dari jembatan Manggar Balikpapan, menurut rekannya yang menjadi saksi Ari, ketika itu cuaca kurang baik. Namun mereka tetap nekat walau turun hujan dan gelombang ombak membesar. Saat hujan mereka berusaha berteduh di dalam kapal, sementara Bima berada paling belakang. Setelah sekitar satu jam perjalanan, mereka baru tersadar kalau satu orang rekan mereka Bima sudah tidak berada di dalam kapal. Baik, dipermaskikan untuk perkembangan atau hasil penjari H6 pada hari ini tanggal 5, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Penjari hingga pukul perlebih 18.00, masih belum pembukaan hasil. Untuk sementara kendala cuaca ya, yang telasan tadi pagi hingga tadi siang. Kemudian lanjutin lagi, tadi siang setelah setelah jam 20.00, melakukan penjari lagi hingga nanti tadi pukul jam 17.00. Penjari yang dipokuskan masih area penjari yang seluas 100 meter persegi. Namun, alat yang arbat turun, sekitar 5 arbat turun tadi, dari Basarnas, kemudian dari Pol Air, kemudian dari Relawan, Montaian Depori, masih belum pembukaan hasil. Penjari akan dilaksanakan maksimum esok hari, ya hari ketujuh. Sesuai dengan peraturan undang, kita laksanakan hingga nanti berhasil informasi dan kita laksanakan maksimum hingga besok hari atau hari ketujuh. Lebih baik informasi. Berdasarkan undang-undang, upaya pencarian korban kecelakaan laut dihentikan setelah hari ketujuh. Tim Basarnas sudah bertemu dengan keluarga korban dan menjelaskan apa saja upaya maksimal yang telah dilakukan. Tim Kal Tim TV melaporkan. Balai latihan kerja Samarinda memanfaatkan momentum pandemi COVID-19. untuk berkreasi. Sambil melatih keterampilan para calon tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan, mereka juga memproduksi alat pelindung diri. Simak informasinya. Jumat 5 Juni lalu, Balai latihan kerja Samarinda datang ke rumah jabatan Wali Kota Samarinda Syari Jaang untuk menyerahkan bantuan APD hasil kreasi dari para peserta pelatihan keterampilan di situ. Selama masa pandemi COVID-19, BLK di bawah dinas tenaga kerja tidak berdiam diri. Mereka berkreasi membuat alat pelindung diri yang masih dibutuhkan untuk keluarga kota Samarinda. Di antaranya adalah westapel portable, masker, dan baju hasmat. Wali Kota Samarinda Syari Jaang ditemani oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Ismit Kusasi dan Kepala BPBD Samarinda serta Kepala Dinas Kominfo Aji Syarif Hidayatullah. Menerima sumbangan hasil karya BLK Samarinda. Ada sebanyak 9 westapel, 3.000 masker, dan 350 pisis baju hasmat. Ini adalah bentuk kepedulian dari Kemenaker, dalam hal ini, BLK Samarinda, untuk ikut serta dalam penanggulangan dampak penyebaran virus COVID-19. Ini adalah hasil pelatihan dan processing kita di BLK, berbentuk westapel, masker, dan alat baju hasmat, alat pelanggiri. Ini kita serahkan melalui pengkot untuk bisa didistribusikan oleh pengkot ke instansi yang memang membutuhkan. Sebenarnya hasil produksi ada 16, tapi yang kita serahkan ke pengkot 9. Selebihnya kita distribusi langsung ke lokasi yang berdekatan dengan BLK. Selain membagi westapel di Kota Samarinda, menurut Andri Susila, mereka juga mendistribusikan kebontang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pengusaha trakel haji PT. Arrehlah Samarinda memastikan tidak ada calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini. Kepastian tersebut datang setelah keluarnya surat dari pemerintah yang meniadakan keberangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Simak informasinya. Sekitar 2.500 calon jamaah haji dari Kalimantan Timur tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Apalagi pihak Arab Saudi juga masih belum membuka akses bagi jamaah haji. Salah satu perusahaan trakel haji PT. Arrehlah di Samarinda mengakui sudah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Kini pihaknya juga berkomunikasi dengan para calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun ini. Menurut Hadratul Agustania, Direktur PT. Arrehlah, sejauh ini tidak ada calon jamaah haji yang meminta pengembalian uang. Ia justru mempertanyakan surat yang diterbitkan pemerintah mengenai prosedur pengembalian uang. Terus kalau untuk masalah pengembalian, memang banyak banget berita mengenai pengembalian. Tapi kembali lagi dari sisi kami ke jamaah itu masih menahan memberikan statement. Kenapa? Karena kita mau tunggu kejelasan dulu dari Kementerian Agama. Benar saat kemarin Kementerian Agama bikin keputusan, itu langsung keluar surat peraturan mengenai prosedur pengembalian. Tapi belum diperjelas mengenai status jamaah. Kalau dikembalikan statusnya apa, tidak dikembalikan statusnya apa. Jadi di surat itu hanya tertera bagaimana prosedur pengembalian dananya. Sedangkan kalau haji itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi bagaimana status kita nanti. Masalah status calon jamaah haji menjadi perhatian para pengusaha trepol. Sebab bagi jamaah yang menarik, uangnya apakah tetap bisa berangkat pada tahun depan atau tidak. Hadratul Agustania merasa hal ini perlu ditanyakan kepada pemerintah lewat asosiasi terapal haji. Jelas ke statusnya, kita minta kembali seperti apa statusnya, kita tidak minta kembali seperti apa statusnya. Baru kami akan menginformasikan ke jamaah dan memberikan kebebasan jamaah untuk memutuskan maut yang jangka seperti apa. Yang pertama, tidak ada pengembalian, sudah pasti berangkat, insya Allah seperti itu tahun depan. Tapi kalau minta pengembalian ini, apakah sudah pasti juga berangkat tahun depan jika langsung membayar lagi tahun depan, atau masih harus dengan prosedur macam-macam lagi. Karena kami juga pertama, atas nama travel juga menjaga kepastian jamaah berangkat atau tidak. Masa pandemi COVID-19 diakui sangat berdampak bagi usaha sektor travel wisata. Hadratul mengatakan dua pelayanan PT. Arehlah, yaitu keberangkatan haji maupun umroh, langsung drop sejak beberapa bulan terakhir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselap berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Tarakan Barat tumbuh jadi sentral perdagangan kayu hutan ilegal di kota Tarakan. Diberkirakan ratusan kubik kayu olahan setiap hari mengalir dan diperjual belikan. Hanya saja secara perizinan usaha pangkalan kayu maupun sawmil masih diragukan. Simak informasinya. Tiap hari, ada kapal-kapal datang merapat di dermaga kilang-kilang kayu yang berada di Tarakan Barat. Tepatnya di kawasan Karanganyar Pantai RT22. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat itu adalah arena transaksi jual-beli kayu dalam jumlah besar. Wartawan Kaltim TV di Tarakan memperoleh laporan bahwa kayu-kayu yang diolah di pabrik sawmil di kawasan pantai ini diperoleh dari hutan-hutan di Provinsi Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia. Hasil penebangan hutan secara liar kemudian diangkut dan ditampung di Tarakan Barat. Tiap kali kayu dalam bentuk setengah jadi datang dari perahu pengangkut, tidak terlihat ada petugas kehutanan ataupun petugas lainnya. Kegiatan selalu berlangsung lancar dan praktik tersebut menurut warga sekitar sudah berlangsung lama. Kantor UPTD Kehutanan pernah dikonfirmasi apakah mengetahui atau ada laporan mengenai asal-usul kayu tersebut atau berapa besar penjualan kayu di sana, serta berapa pembayaran iuran dari bisnis ini kepada pemerintah. Sayangnya, jawaban itu tidak diketahui UPTD Kehutanan di Tarakan karena urusan mereka adalah menjaga hutan lindung di kota tersebut. Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, kota Tarakan juga tidak banyak tahu soal perizinan usaha kayu tersebut. Instansi itu hanya sebagai kantor pelayanan perizinan semua badan hukum yang ingin berusaha di kota Tarakan. Saya kena begini, kami ini kan begitu banyak izin yang di kami ya, tapi selama saya rasanya mengeluarkan izin usaha, kalau berhubungan dengan usaha perdagangan, itu banyak, banyak. Kalau soal peragangan itu banyak, maksudnya juga panjur kayu tersebut juga, jadi tidak detail saya mengetahui sampai sekecil gitu, karena usaha peragangan itu banyak, macamnya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau Bapak mau lebih tepatnya untuk menanyakan ini, itu somel, Pak itu kan itu sudah besar juga itu Pak? Kalau somel, saya kira mereka sudah pergi semua. Kalau yang yakin saya tahu, yang usaha besar itu gak mungkin, apalagi terangkannya kota kecil saja gitu loh, kata sang mengawasinya. Penelusuran Kaltim TV di Tarakan Barat, setidaknya ada 10 usaha industri somel dan 30 pangkalan kayu, mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang besar. Mengenai perizinan somel, Artian Syah mengaku, harus melihat dulu apakah masuk dalam 105 perizinan yang menjadi otoritas kantornya. Ijin somel di kami, pernah saya ingat ya, saya gak ingat, karena itu banyak izin di kami, nanti kamu mau lebih tahu, nanti sama staf saya ya. Kami ada 105 izin yang kami tanganin. Ada berapa Pak semua ya? Ada 105 izin yang kami tanganin. Apakah somel masuk di sini apa enggak, apakah ini masuk kewenangan provinsi ya? Saya ingat saya itu masuk kewenangan provinsi, bukan kami. Masalah somel? Ya, masalah kayu-kayu itu, masalah pedagangan jual beli ya. Belum ada jawaban pasti mengenai kegiatan bisnis kayu yang begitu marak di Tarakan Barat. Sementara pengawasan atas bahan baku dan perdagangan oleh pemerintah juga tidak ada. Tim Kaltim TV, Abdul Latif, melaporkan dari kota Tarakan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur tetap konsisten dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Serta kebijakan-kebijakan lain yang hanya dianggap sebagai janji kosong, bahkan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Simak informasinya. Acara ngobrol bareng Bang Udin yang digelar forum Pemret dan disiarkan live streaming di akun FanPak dan Youtube Kaltim TV dimanfaatkan Bang Udin alias Syafruddin menyampaikan sikap kritis partai yang dipimpinnya terhadap pemerintah. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode ya, dari kita bergantian gubernur ke gubernur, mulai dari zamannya Pak Suarna, kemudian Pak Awang Faruk, dan sekarang Pak Isranur gitu, persoalan besar Kalimantan Timur itu adalah selalu terlena dengan sumber daya alam gitu. Nah sehingga tanpa menyadari bahwa sumber daya alam Kalimantan Timur ini kan adalah sumber daya alam yang akan habis seiring oleh bergesernya zaman dan waktuan gitu. Nah oleh karena itu, pemerintah provinsi atau Kalimantan Timur ini masih berkutat pada soal ekonominya itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah menebas, yang kedua adalah menggali. Nah kita paham kan menebas itu seperti apa, menggali seperti apa gitu. Nah mestinya pemimpin kita hari ini, baik gubernur maupun semua kebupati dan wali kota dari Kalimantan Timur, mulai memikirkan tentang sektor mana yang potensi yang bisa menutupi atau bisa kita kelola dan bisa kita manfaatkan untuk memuluskan ekonomi kita Kalimantan Timur. Menurut Syafruddin, persoalan-persoalan Kalimantan itu sudah dipahami oleh pemerintah. Tapi terlihat cenderung tidak berusaha memperbaikinya dan mendiamkan saja. Akan apa ya, akan habis dari itu. Nah sehingga kita lalai di sektor lain ya, sektor pertanian. Nah sampai hari ini Bang Rucok, Kalimantan Timur ini, apa namanya, udah tidak lagi, tidak ada lagi kebanggaan-kebanggaan di sektor pertanian. Dulu kita bangga dengan Kota Kartanegara karena di Kota Kartanegara itu mampu menyumbang, apa namanya, pangan yang luar biasa ya, terutama di Tengarong Sembrang dan sekitar itu. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang masyarakat petani, petani itu malah justru menjual lahannya kepada tambang batu bara gitu. Nah sehingga lahan petani yang di Tengarong Sembrang itu menyusut. Nah akhirnya kebutuhan pangan di Kota Kartanegara itu menjadi tidak mampu dipenuhi dari itu. Begitu juga misalnya di Kota Kartanegara. Selain bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan, Syafruddin juga menyoroti kebijakan yang dijalankan Gubernur Kaltim Isranur tidak sesuai aturan. Menurut Syafruddin, sejak dilantik sebagai gubernur sudah memulainya dengan cacat prosedur. Seperti tidak mengaktifkan sekda prof yang sah Abdullah Sani. Juga membiarkan banyak OPD atau organisasi perangkat daerah tidak ada kepala dinasnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton!